ini hari rabu tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat kita berada dari jalur sebaliknya dari jalur terbangi besar Lampung menuju Labuhan Bekoheni Lampung juga area nya masih seperti ini rest area masih seperti ini masih seperti ini penjual-penjual masih seperti pedagang kaki lima jadi belum ada pedagang yang yang betul-betul punya lapak sendiri yang seperti di rest area di tol trans Jawa kemudian di kiri kanan dari jalan tol ini banyak kita temuin para peternak sapi ya di kiri kanan mudah-mudahan sapi-sapinya tidak menyebrang ke dalam tol ini menyebrang aduh ada sapi lewat mana ini mana ini ini apa sapi lewat ini mak mungkin sapi bisa bukit itu sapi yang bisa nyetir lewat apa 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 si kristal 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 hai 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 kampung-kampung ini disulap oleh oleh Jokowi dan Basuki Hadi Mulyono menjadi Hai daerah yang modern ya hai 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 khusus yang di jalur ini kayaknya banyak melewati perkampungan perkampungan ya karena banyak jembatan-jembatan yang dibuat nah di kiri-kiri ini banyak ini sapi-sapi-sapinya hitam hai 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 Oh ya tidurin eh Hai pelan-pelan tempat di jurang jadi di race area di kilometer 88 masih sedang dibangun ya jadi belum ada kegiatan apa-apa ini race area-nya ya 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 hahaha Jalan tol ini membelah bukit ya Jadi ini terlihat Bukit-bukit Dan bukit-bukit disini Di daerah Lampung ini Banyak yang basicnya batu ya Batu-batu keras Pembangunan jalan tol ini Akan merubah peradaban Di sekitar jalan tol ini Yang tadinya Daerah ini adalah daerah-daerah perkampungan Cepat atau lambat Akan berubah pola-pola pikir mereka Terhadap modernitas Jalan tol ini akan merubah peradaban manusia Di sekitar Jalan tol Trans Sumatera ini Karena yang tadinya mereka adalah Warga-warga perkampungan Cepat atau lambat akan menjadi Menjadi manusia-manusia yang Diperhadapkan kepada modernitas ya Sebab daerah ini nanti pasti akan banyak perubahan Mereka juga harus bersiap-siap karena investor suatu saat juga Pasti akan mengincar Lahan-lahan mereka untuk dijadikan sebagai tempat usaha Atau juga dijadikan sebagai perumahan-perumahan Itulah Dampak dari suatu pembangunan Jadi kalau pembangunan itu ada di suatu daerah Maka itu pasti akan membawa dampak terhadap peradaban dari daerah itu Ya yang tadi kita harapkan Semoga Kalau lahan-lahan yang Nanti diincar oleh investor adalah Lahan-lahan tidur ya Bukan lahan-lahan yang produktif Seperti daerah-daerah pertanian Dan daerah-daerah peternakan dan perikanan ya Semoga yang nanti yang mereka rubah Menjadi daerah-daerah Investasi itu adalah Lahan-lahan yang tidur Yang belum tergarap oleh Tangan-tangan manusia Kita berharap daerah-daerah persawahan Kita berharap daerah-daerah perkebunan Tidak Banyak Dikorbankan untuk Pembangunan-pembangunan baru Kalau jalan tol seperti ini Pasti akan membawa dampak itu nanti Cepat atau lambat Cepat atau lambat Pasti akan membawa perubahan banyak Di sekitar daerah ini Race area yang kita temukan Berada di kilometer 33 ya Ini race area yang ketiga Coba kita masukin seperti apa model race areanya Itu Jadi para pedalang di race area ini Masih seperti ini modelnya ya Nah itu ada sapi Di sana ada Seperti itu Pedagang-pedagang di race area ini Masih modelnya seperti ini Jadi masih dagang-dagang Seperti kaki lima Begitulah ya Itu berada di kilometer 33 plus 40 Jadi ini nanti akan dibangun Nah Para pedagang masih seperti ini Ini race area yang ketiga Jadi tiga race area ini Sedang di Diperbaiki konstruksinya Jadi pedagang-pedagang asongan ini Mudah-mudahan bisa ditingkatkan Ini nanti menjadi pedagang-pedagang Yang nanti Berdagang di daerah ini ya Jadi seperti ini Jadi ini dia Mudah-mudahan nanti mereka yang akan berdagang Di tempat ini Pecel lili ada ini Pecel lili Ayam goreng Nah seperti itu Ya Mudah-mudahan nanti mereka yang tetap berdagang Di sini Sesudah selesai race area ini Agar benar-benar Manfaat ekonomi Yang dihasilkan dari Keberadaan jalan tol ini Bisa dirasakan oleh warga setempat Mereka harus dibina oleh Dinas pariwisata Atau Pemda setempat Untuk Memperbaiki kualitas kuliner mereka Memperbaiki kualitas pelayanan mereka Karena yang lewat Di tol ini tentulah Adalah Yang lewat di tol ini tentulah Orang-orang yang Udah middle Ya Kelas menengah Middle class Dan high class ya Jadi Mereka juga harus Mempelajari Bagaimana cara melayani Masyarakat yang terbiasa Hidup rapi Bersih ya Inilah progres terbaru Dari tol trans Sumatra Kami berada di kilometer 31 saat ini Yang sedang kita laporkan ini Dan Tol ini sudah Ya Udah mulai rame Meski seperti yang saya katakan tadi Jika dibandingkan truk-truk Yang melintas Dari lintas Sumatra ini Truk-truk Yang masuk ke dalam Tol ini Masih minim banget ya Masih minim banget Bisa saya pastikan Ini masih di bawah 10% Dari truk-truk Yang beredar Di jalanan Yang masuk ke sini Itu Di bawah 10% Kita kurang tahu Kenapa Super-super truk Masih memilih Jalan biasa Apakah karena harga tolnya Nah nanti kita cek Berapa sih harga tol Untuk kelas Truk Terima kasih telah menonton Nah ini View dari Jalan tol ini Sangat-sangat keren ya Jangan lupa dulu Jangan lupa subscribe Like Comment And share Video Thompson Sirus Youtube channel Thompson Sirus Meski kita tinggal Di Jabodetabek Kita akan Share terus-terusan Infrastruktur Di seluruh Indonesia Oke Ini kalian Di seputar daerah Ini lah Yang saya katakan tadi Daerah-daerah Yang betul macet ya Karena memang Medan disini Di sekitar Kalian dari Sangat-sangat berat Naik turun ya Naik turun jalanan Sehingga truk-truk Itu Jalannya Sangat lambat Isi dia Berterima kasih Kepada Presiden Jokowi Atas Visi besarnya Membangun Jalan Tol Trans Sumatera ini Terlepas Daripada Pro dan Kontra Yang pasti Jalan tol ini Akan membawa Dampak yang Paling besar Nanti Pada Dua Tiga tahun Yang akan datang Jadi kalau Dilihat Siu yang Di depan Jalan tol ini Akan menanjak Membelah Gunung Atau Pegunungan Yang di depannya Jadi itu Perbatasan Ke laut Sebenarnya Jadi gunung Yang Di depan itu Itu betul-betul Dibelah Waktu Pengerjaan Tol ini Jadi tanah-tanahnya Itu Dipindahkan Ke Arah yang Paling rendah Di sebelah kiri Eh di sebelah sini Nah itu Ya kalau di video Mungkin Tidak terlalu Kelihatan Ini ada Tanjakan Tetapi kalau Kita lihat Langsung Ini Lumayan Tanjakannya Ini mirip-mirip Kalau yang Di sini Mirip-mirip Dengan Yang Jalan tol Cipularang Menuju Bandung Atau gunungannya Dibelah Menjadi Satu Ya di belah Menjadi dua lah Bangkok Jadi satu Posisi di Kilometer Sebelah sini Tanjakan ya Jadi Truk-truknya Lumayan Mengalami Kesulitan Untuk Menaiki Jalan tol ini Ini betul-betul Naik Meski Kemiringannya Enggak Apa namanya Enggak Drastis Tapi karena Dia panjang Ini Terasa juga Naiknya Posisi Posisi saat ini Kita di Kilometer Sembilan Kalau Kita perhatikan Ini 140 Kilometer Kita Tempu Dengan Waktu Satu jam 30 menit Ya Dengan Tadi Perkiran Rata-rata Itu Sekitar Kecepatan Antara 95 Sampai 105 Ya 105 Seperti itu Rata-ratanya Karena memang Kita juga Ada Sengaja Kita pelankan Karena Untuk Untuk Nge-vlog Yang View Nge-vlog View-view Yang kita Anggap Penting Untuk Dilihat Pemirsa Youtube Channel Thompson Sirus Tetap Semangat Indonesia Kerja keras Kita Harus Kerja keras Seperti Jokowi Juga Kerja keras Tetap Semangat Indonesia Ini Yang kita Apa Ini Jembatan Jembatan Menghubungkan Lembah Lalu Masuk Lagi Ke Antara Dua Bukit Yang Dibelah Juga Jadi Ini Dibelah Jalan Yang Posisi Disini Dibelah Tadinya Pegunungan Atau Perbukitan Lalu Dibelah I Know View-nya Jadi Posisi Saat Ini Udah Di Perbukitan Yang Di Atas Ini Jadi Pegunungan Pegunungan Ini Yang Kita Lihat Posisinya Laguan Masuk Jauh Laguan 5 Kilometer Lagi Perbukitan Perbukitan Youtube channel Thompson Sirus Melaporkan Bagi Anda Tepat Pada 3 Juli 2019 Waktu Indonesia Bagian Barat Sekitar Pukul 16 Lewat 30 Jangan lupa Subscribe Like Dan Share Halo Dari Tol Transumatra Gerbang Tol Bakauheni Selatan Youtube channel Thompson Sirus Melaporkan Perkembangan terkini Untuk Para pemirsa Youtube channel Thompson Sirus Tetap Semangat Tetap Ikuti Terus Laporan Laporan Terbaru Perkembangan Infrastruktur Di seluruh Indonesia Bersama Youtube channel Thompson Sirus Tetap Semangat Indonesia Kerja Keras Inilah Gerbang Tol Bakauheni Selatan Terima